Sahabat Kompas, PDIP akhirnya mengumumkan 305 jagoannya, termasuk 13 calon gubernur yang bertempur di pilkada mendatang. Sayangnya, belum semua daerah diumumkan jagonya. PDIP hingga kini masih irit menampilkan sosok calon kepala daerah di wilayah-wilayah bergengsi seperti provinsi di Pulau Jawa. Padahal, gerak politik parpol lain sudah kian mengganas. Pembentukan koalisi besar yang melibatkan sebanyak-banyaknya partai politik sebagai sekutu dilakukan dengan semakin agresif. Langkah ini potensial mengunci kemenangan melalui siasat tanpa lawan alias kota kosong. Dalam kepungan politik semacam ini, mau kemana PDIP? Ikuti video ini hingga akhir bersama saya, Destian Nenggolan, dalam Bungkar Data. Sebagai parpol pemenang pemilu legislatif 2024, PDIP belum lengkap menjadi jawara politik di negeri ini. Pasalnya, masih ada kekuasaan eksekutif gubernur, bupati, dan wali kota di 37 provinsi dan 508 kabupaten atau kota yang harus dimenangkan pada Pilkada Serentak November mendatang. Atau setidaknya, PDIP harus menguasai semua provinsi dan kabupaten atau kota yang dimenangkan dalam pemilu legislatif lalu. Menguasai kepala daerah tentu saja menjadi momen kemenangan penting bagi PDIP, terlebih selepas kekalahan dalam pemilu presiden lalu. Mengacu pada hasil pemilu legislatif 2024, setidaknya ada 11 dari 38 provinsi yang berhasil dikuasai PDIP. Secara berturut, di Pulau Jawa, ada Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta yang hingga kini masih dapat dipertahankan. Begitu juga di wilayah banteng lainnya. Seperti di Bali dan di Sulawesi Utara masih solid. Selain itu, di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua, PDIP juga masih berjaya. Namun di Sumatera, PDIP kali ini hanya unggul di Provinsi Bangka Belitung. Selain 11 provinsi yang berhasil dimenangkan, terdapat pula beberapa wilayah politik bergensi yang harus dikuasai. Di antaranya Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Di wilayah yang terbilang padat jumlah penduduknya ini, PDIP sempat berjaya. Mampu menjadi pemenang di masa lalu. Itulah mengapa, pada pilkada kali ini, keempat wilayah itu harus direbut kembali. Sahabat Kompas, guna menguasai berbagai wilayah politik bergensi di negeri ini, tentu saja perlu modal sosok calon kepala daerah yang kuat. Dalam soal kader berkualitas, di sebagian daerah sesungguhnya PDIP tidak berkekurangan. Banteng punya banyak kader yang terbilang kompetitif, bertarung sebagai kepala daerah. Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, para kader PDIP tidak kalah pamor untuk bersaing dalam puncak calon gubernur di berbagai daerah. Di DKI Jakarta, nama Basuki Cahyapurnama, elektabilitasnya berada di dua tata survei Litbang Kompas, setelah Anies Baswedan. Di Jawa Timur, sosok Tri Risma Harini, yang kini menjabat sebagai Menteri Sosial, juga kuat bersaing dengan Kofifa Indar Parawansa. Di Jawa Tengah, kendapi masih didominasi oleh sosok Kaisang Pangaret, Putra Bung Si Jokowi, namun kader PDIP, seperti Hendra Priyadi, atau Bambang Puryanto, juga masih bersinar. Kader lainnya, Krano Karno, mantan gubernur Banten, masih dirujuk sebagai calon gubernur Banten, dengan elektabilitas yang juga terbilang tinggi. Ini belum termasuk para kader PDIP yang punya pengalaman kepala daerah lainnya, seperti di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan wilayah kemenangan lainnya. Sekalipun punya modal kader yang kompetitif, di arena pertarungan paling bergengsi, PDIP belum juga menampilkan jagoannya. Padahal, belakangan ini, Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai pemenang pemilu presiden, semakin ujuk taring, melebarkan pengaruh, mengajak gabungan partai-partai lainnya, membentuk koalisi partai yang lebih besar lagi. Belum juga ditetapkan siapa saja sosok yang resmi dicalonkan PDIP di wilayah-wilayah politik bergengsi, menunjukkan betapa rumitnya kalkulasi politik yang tengah dihadapi PDIP. Dalam kalkulasi yang rumit itu, bisa jadi pula bukan kader partai yang diusung. Pada wilayah Sumatera Utara misalnya, walaupun tanpa berkoalisi dengan partai lain, sebenarnya PDIP mampu mengusung calon gubernurnya sendiri. Apalagi di wilayah ini, PDIP punya banyak kader politik yang populer. Namun faktanya, Edi Rahmayadi, mantan gubernur sumut yang dicalonkan PDIP. Edi Rahmayadi disiapkan untuk menghadang popularitas Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi yang telah dipecat PDIP. Dapat dipastikan, akan semakin rumit lagi kalkulasi pertarungan di Jawa, terutama bila PDIP harus berkoalisi dengan partai lain dalam pencalonan. Pasalnya, di tengah upaya PDIP mencari rekan koalisi, di saat yang sama, perburuan koalisi Indonesia Maju yang dibentuk oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, semakin intens merangkul PKB, Nasdem, maupun PKS. Bila kelak koalisi besar Kim Plus terwujud, praktis, arena pertarungan di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kian redup. Dalam kondisi demikian, koalisi Kim Plus potensial bersiasat politik tanpa lawan, alias kota kosong, dan PDIP, bakal terkunci tanpa koalisi. Sahabat kompas, seperti pada pemilu 2024, kepiawean langkah politik PDUP kembali dipertaruhkan di pilkada. Pertanyaannya, di tengah impitan politik kekuasaan yang semakin monolitik, akankah Banten bisa menyerunduk jadi pemenang? Sampai jumpa pada Pungka Data berikutnya.